Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena otak dan perasaan sudah tidak bisa lagi berbunuh. Saudara kandung tidak lagi diingat. Di sini ada kakak berkelahi dan adik. Anak dan orang tua. Ipar-ipar. Ipar-ipar. Tetangga. Ipar-ipar. Facebook. Ipar-ipar. Selur. Itu terlalu pelanit. Selur. Yang anak-anak selur. Semuanya selur. Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini. Pendeta, kalau manusia mati jelas. Kalau bukan masuk sorga berarti masuk? Kalau bukan sorga berarti? Tapi kalau ayah mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu juga bikin saya pusing itu. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi saja. Jemaat. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita ayah mati masuk di. Ayah mati masuk di. Masuk di. Kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan. Bahwa manusia berbeda dengan? Manusia berbeda dengan? Waktu cerita penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan ayam. Dia cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi? Waktu cipta kucing cukup berfirman jadi? Waktu cipta babi cukup berfirman jadi? Tapi waktu menciptakan manusia seolah-olah Tuhan hitung-hitung. Kenapa? Manusia akan diberi kuasa untuk mengurus, menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung, 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 Tuhan bilang begini. Baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Yaitu hafal. Ayam diberi satu kehidupan saja. Diberi berapa kehidupan? Berapa? Satu kalau pakai bahasa Indonesia bilang? Satu. Ayam diberi apa kehidupan? Pakai bahasa Duh bilang? Tapi manusia diberikan tiga kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Tiga. Tiga pakai bahasa Inggris bilang? Tiga. Dua. Sekolah mana? Manusia diberikan berapa kehidupan? Apa itu? Hafal. Satu. Manusia diberi tubuh yang hidup. Diberi apa? Tubuh yang hidup. Itu hari kita pakai celana nomor 27 karena perut kita rata saja. Sekarang perut seperti ada lapis tiga. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Karena apa? Karena tubuh kita? Yang ibu-ibu, nona-nona baru cabut alis mata supaya jangan tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh kok tidak? Kenapa dia tumbuh coba? Karena tubuh kita? Pendeta Yandi baru cukur kumis kemarin. Sekarang tumbuh semarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita? Tidak. Kedua, ini tidak ada di ayam. Ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa yang hidup? Jiwa. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Akal dan? Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membuat karakter manusia itu bagus sekali. Jemaat. Ini jemaat-jemaat semua. Jemaat. Ayam ada otak kok tidak? Ada. Dia punya nama otak? Otak ayam. Ayam ada otak kok tidak? Dia punya nama otak? Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk? Yang ada hanya sekolah untuk? Jadi kalau anak-anak pemalas di sekolah dia pun nama anak? Anak sekolah. Ayam ada otak tapi tidak pakai? Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama? Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu? Jemaat. Pernah cemburu? Karena kita bukan? Ayam ada hati kok yang bilang hidup. Sudah dua. Pertama tadi apa yang hidup? Ayam lagi ini anak. Yang pertama apa yang hidup? Yang kedua apa yang hidup? Jiwa yang hidup. Yang ketiga. Yang ketiga. Manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Sekarang saudara lihat. Punya tubuh yang hidup. Punya roh yang hidup. Punya jiwa yang hidup. Cukup di situ. Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupaku. Kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah. Yang kekal dan kudus. Sempurna dan mulia. Diberikan kepada manusia. Luar biasa kan? Tubuh yang hidup. Jiwa yang hidup. Roh yang hidup. Mulia. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang bagus begini. Tuhan bilang begini. Manusia. Dunia dan segala isinya aku berikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Manusia juga. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak tergantung siapa? Karena dunia diberikan kepada manusia. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat. Dengar baik-baik. Tambah satu kalimat. Setelah otoritas itu dikasih pada manusia. Tambah ini kalimat. Dengar. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama satu, dua, tiga. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Jemaat. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Coba kamu diam. Olang tua. Setan takut kita atau kita takut setan? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana kita yang takut setan? Atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas dia dengar. Jemaat. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kerinduan kita-kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Karena otot. Saudara lihat kenapa injil kemudian menjadi penting. Karena manusia telah mengalami kerusakan otoritas alat. Otoritas yang baik tadi. Tubuh jiwa roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kekal kudus dan sempurna. Sudah menjadi rumah. Rusak bukan rumah. Sudah menjadi rumah. Jemaat. Hakkai katuan alam menjadi rusak pada manusia. Karena apa? Karena apa? D-O-S-A. Dibaca. Dibaca. D-O-S-A. Hei jemaat. Pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah. Usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Usaha manusia melangkah melewati batas. Dia punya nama apa? Nama apa? Dosa. Hei. Tuhan bilang begini. Manusia. Dunia dan segala isinya. Ini tanaman boleh kau makan. Yang ini tidak boleh. Waktu dia mau langkah melewati batas. Dia punya nama apa? Dosa. Jemaat. Ada beberapa orang yang tukang minum sopi. Sopi itu disini apa? Sopi. Sopi itu apa? Apa? Anak-anak. Mabok. Anak-anak. Siapa yang pernah dibeli kasih dia bubapak cap tikus? Anak-anak. Anak-anak. Ini rusak. Oke. Jemaat. Ada beberapa orang yang biasa minum sopi. Cap tikus itu datang panya sahib yang begini. Pendekan. Yo. Boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu lah. Eh. Pendekan apa? Kita tanya. Bukan jawab. Tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini. Ada legenda Yunani tentang pohon anggil. Legenda itu bilang begini. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah NU. Siapa? NU. Waktu bahtera itu kandas di gunung apa? NU. Di gunung ararat. Dia turun air surut. NU turun. Langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama NU siram pakai darah domba. Darah apa? Darah apa? Hari kedua NU siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga NU siram pakai darah monyet. Darah apa? Darah apa? Hari keempat NU siram pakai darah babi. Darah apa? Darah. Orang tanya bilang NU. Itu dia punya arti apa? NU bilang begini. Kalau engkau minum satu seloki. Satu seloki. Tadi pakai darah apa hari pertama? Darah. Darah apa? Kalau engkau minum satu seloki. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan. Aku. Kalau berapa seloki? Aku. Kalau engkau minum dua seloki tadi pakai darah apa? Darah. Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau dua seloki dalam pinum. Mau masuk. Dua belah. Sebentar ini ada yang mau dua seloki. Domba aku ajak di pinggir panggir baru. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum tiga seloki. Tadi pakai darah apa? Dara apa? Darah apa? Monyek pakai bahasa dom bilang? Kuda. Monyek bahasa dom bilang? Kalau engkau minum tiga seloki. Tadi pakai darah apa? Monyek. Itu tempat minummu di atas pohon. Karena angin jadi lebih banyaknya putagoyang-tagoyang begini. Itu kalau minum miskin. Tapi setiga seloki dia bilang ambil tahan. Andel. Betul. Di sini ada. Laki-laki ke perempuan. Dia pakai baju warna. Jemaat. Di tiga seloki itu cerita tinggi bapak. Suara tinggi. Isinya juga tinggi. Dan jemaat. Saudara tahu kalau setiga seloki itu. Banyak istri kena pukul di tiga seloki. Jemaat. Di sini ada suami biasa pukul istri. Siapapun bapa coba angkat tangan. Aduh. Ini-ini. Memang ibu pendeta. Memang injil butuh-butuh. Atau saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu. Siapapun. Siapapun yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Tidak. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Itu kalau berapa seloki? Ibu-ibu. Kalau engkau minum empat seloki tadi pakai darah apa? Ibu. Babi pakai bahasa Indonesia bilang? Ibu. Pakai bahasa Inggris bilang? Ibu. Pakai bahasa Don bilang? Ibu. Pakai bahasa Roh bilang? Ibu. Kalau engkau minum empat seloki, tadi pakai darah apa? Ibu. Permisi minta maaf. Biar babi itu makan di mana? Tidur di situ. Muntah di situ. Ibu. Ibu. Terus orang tanya saya. Don tanya saya. Eh. Jadi pendekat. Kita berapa seloki? Eh. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Jangan. Jangan. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik. Kalau satu gelas. Tapi coba minum susu satu ember. Bisa gila. Bisa gila. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa bermasalah. Apalagi? Apalagi? Bapak pendeta. Kami hanya satu seloki sama Bapak. Tapi ulang-ulang. Jangan. Setelah dosa itu ada karena manusia melangkah melewati batas. Manusia menjadi penakut. Karena orang takut itu biasa buat sembarang saja. Jangan. Dengar. Tolong jawab. Ini sepuluh video beredar luas karena ini balang. Saya bilang begini. Jangan. Kalau tangan kanan gatel artinya. Tangan kanan gatel artinya. Siapa yang ajar kami? Kalau tangan kanan gatel artinya dapat uang. Maka orang koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan. Saya yang gatel. Saya yang gatel. Semua bagatel abis itu. Jangan. Alkitab kasih tahu. Satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah. Kerja. Apa? Kerja. Kerja bukan bagatel. Kerja. Amin. Amin. Jemaat. Kita baca Alkitab. Dia bilang begini. Doa orang beriman itu seperti panah-panah api yang membuat rorot jahat di udara itu berjatuh. Iblis aku doa. Iblis aku doa. Tapi dengar dulu. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam. Doran tidak berdoa. Doran ambil paku 10 cm. Tusuk di. Betul? Di Papua ada? Di Sorong ada? Di Dom ada? Itu ibu ada di sini? Tunjuk, tunjuk, ibu-ibu. Setan mana takut paku? Kau dah lihat, kita bermasalah sekali. Eh, jemaat. Satu hari minggu ketiga bulan Desember. Kami ada di gereja. Minggu kedua bulan Desember. Hujan belum turun. Takut di keringan di tahun berikutnya sebilan begini. Hujan belum turun, eh. Doran bilang. Proyek, Bapak. Proyek. Desa heran. Apa urusan hujan dengan proyek? Terus saya bilang begini, Bapak. Akhir tahun begini. Akhir tahun begini proyek pemerintah banyak, Bapak. Jadi, orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Doran bilang, bisa, Bapak. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya maksud akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan, awan hitam sudah berkumpul begitu. Tembak pakai sinar laser atau pakai kaca bikin efek cahaya untuk bir. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang doran maksud. Doran bilang, permisi, Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang, hujan tidak turun. Eh, Jemaah! Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung. Satu! Dari saudara-saudara, ketakutan itu membuat kita jadi sembarang. Jemaah! Saudara lihat. Ketika tubuh jiwa roh jatuh di dalam dosa. Dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana keadaan tubuh jiwa roh supaya kita lihat injil itu seberapa pentingnya dalam kehidupan kita. Satu! Tubuh yang terkontaminasi dosa, tubuh yang sudah jatuh di dalam dosa, mengalami dua pergeseran. Mengalami berapa pergeseran? Satu! Tubuh yang jatuh dalam dosa itu melecehkan perempuan. Sama-sama, satu, dua, tiga, melecehkan perempuan. Tuhan bilang begini. Adam! Adam! Kenapa kau makan ini buah? Dia bilang begini. Itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat hawa. Waktu Adam baru melihat hawa, dia bilang begini. Dialah tulang dari tulangku. Daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Dia bilang hawa, engkau punya tulang itu satu tulang. Engkau punya daging, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut. Sakit, kalau engkau senang, saya ikut. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam bilang, Perempuan sumber masalah. Perempuan racun? Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Jemaat! Pernah dengar laki-laki anggap reme perempuan? Tidak! Sampapun bapak mencoba angkat tangan. Bapak-bapak! Eh, kamu bukan bapak! Bapak-bapak! Dengar bapak dong disini muda-muda semua. Suami-suami... Bapak-bapak dong sudah terlalu kepingin jadi suami. Tolong tahan-tahan dong bulu kemingguanmu. Eh, anak-anak, anak-anak! Kamu sekolah dulu! Jemaat! Eh, diam sudah! Suami-suami... Istri... Itu diciptakan sebagai penol... Cita-cita dan harapan suami tidak akan tercapai kalau tidak ditolong oleh seorang. Karena itu bapak-bapak dong tolong sayang. Istri sendiri jangan orang lain punya. Bapak-bapak! Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik! Kalau begitu saya mau tanya. Siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat abis covid terus jepuh suami bilang, Mama, terima kasih. Ada? Ada? Ini sudah ya? Ini suami ini, istri bikin kopi dia tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi ke seorang makan satu warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, mbak. Dia bilang, mbak, besok saya datang lagi. Di sini ada? Itu bapak ada di sini? Biar faham apa? Eh, bapak-bapak! Dengar, bapak-bapak! Coba sebentar malam pulang, istri siap makanan, coba bapak bilang begini. Mama, terima kasih. Itu Mama Tua pikiran. Pasti Mama Tua pikir dua hal. Pertama Mama Tua pikir begini. Tidak tahu roh apa sunai krisapu suami. Karena tidak biasa buat ini, tiba-tiba buat. Atau jangan-jangan yang kedua. Mama Tua pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Eh, jemaat! Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap reme perempuan, minta maaf. Tubuhmu terkontaminasi dosa. Dan injil itu sangat penting bagi hidup. Kalau hari ini laki-laki bilang begini. Kamu perempuan-perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama. Pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaat! Saya melayani di Pulau Sabu, satu pulau kecil di NTT bagian selatan. Kira-kira lima tahun. Waktu itu saya belum nikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pekihan di sumur. Dua orang bilang begini. Pendeta! Yo! Makanya! Makanya apa? Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Kalau mereka pergi ke rumah pelayan, ke pastori, sementara sapu-sapu rumah, mereka bilang begini. Pendeta! Makanya! Makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Pendeta! Kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin, Bapak bilang kami otak ini tidak betul. Saya tanya dolar, boleh jawab. Saya tanya dolar. Eh, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci! Apa yang harus dilakukan? Cuci! Cuci bukan kawin! Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini, dia pikawin. Ayah begitu. Jemaat! Cuci! Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci! Apa yang harus dilakukan? Cuci! Sapu, bukan? Cuci! Kamu tidak tahu. Cuci! Hanya orang yang otak tidak betul saja yang rumah kotor, nanti dia pikawin supaya rumah bersih. Eh, Jemaat! Kalau to akhirnya, kalau to akhirnya, ibu-ibu harus masak, harus sapu, harus cuci, harus timba air. Bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan ke sini. Supaya laki-laki belajar menghargai perempuan. Amin, kok? Amin! Hargai perempuan. Supaya dia ada kesempatan sisi rambut juga. Kalau tidak dia datang, dia puramut begini semua. Tapi yang kedua, Jemaat! Yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa, tubuh yang terkontaminasi dosa, itu membuat bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Eh, lihat sini. Dengar, tubuh yang terkontaminasi dosa menjadikan bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu orang-orang telanjang saja. Telanjang saja. Tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut. Tidak ada masalah. Kita punya sekarang ada pake-pakeian mahal-mahal, bagus-bagus semua, tapi masalah macam punya banyak. Betul kok tidak? Padahal ada pake? Jemaat! Pernah nonton TV? Di mana? Nonton apa? Memang nonton TV tapi acara. Coba sodara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan sodara untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari orang kulit itu. Warna kulit jadi berhala baru. Akhirnya, setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, itu yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Warna kulit saja jadi berhala baru. Ada lagu dulu bilang, Biarlah yang hitam. Jangan harapkan. Mau pake oker juga tidak bisa. Sodara pake pemuti minta maaf. Di wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi. Dan sedang. Belajar untuk menerima. Kita punya keberadaan. Jemaat. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari kita yang rambut keriting. Saya protes. Saya berhutman dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini. Di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. PNP negara, kenapa bisa begitu? Yang rambut lurus itu mungkin karena lurus. Kita belayan tidak terlalu enak lah. Tidak terlalu enak. Licin. Sayang. Sayang. Yang keriting itu dibelai menari. Terkenang sepanjang masa. Sasa-sasa sayang. Jangan gelisah kalau kita rambut. Tuhan tidak pernah salah. Apa pesannya dengan jemaat? Jemaat. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf. Tubuhmu terkontaminasi dosa. Engkau bermasalah dengan gini. Kalau hari ini yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, engkau terkontaminasi dosa. Karena kita tidak pernah mencinta. Tidak pernah. Tuhan dulu mau cipta saya, Tuhan tidak tanya. Yandi, engkau mau Timur atau Cina? Amin kok tidak? Makanya saya punya ini tidak tahu keriting atau lujud. Jemaat. Menerima diri sendiri baru kita bisa tahu apa yang Tuhan taruh pada kita untuk kita eksplorasi itu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat. Saya mau kasih tahu sedara. Saya Timur. Ini ada yang Papua. Ada yang Jawa. Ada yang Sumatera. Kalimantan. Sulawesi. Menado. Filipina. Manapun. Tidak jadi soal. Karena kita semua Tuhan berikan menurut gambar dan rupanya atas kita semua untuk kita merawat ini. Tidak boleh hari ini ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur. Karena apa? kita tidak pernah meminta untuk menjadi Indonesia Timur. Tidak pernah. Amin kok? Amin. Begitu. Belajar menghargai keberadaan diri kita. Eh, Jemaat. 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 Tadi saya baca di ini panitia numpung ini baju ini tulis bilang tulis bilang apa lain? Kuat sedikit. Bekerja apa? Bersama dan Bersama dan Bersama dan Dengar. Bekerja bersama dan sama-sama bekerja itu butuh hati yang sama. Karena apa? Dengar. Kita bisa duduk sama-sama tapi belum tentu hati kita sama. Jangan ada justadji. Jemaat. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang slow. Dora bilang, slow. Kita lewat baru sepanjang. betul? Jemaat. Mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu. Pernah makan kolak? Tahu. Kolak terdiri dari apa? Pisang. Ubi. Santan. Gula. Kaki. Ulang-ulang. Kolak terdiri dari? Pisang. Santan. Gula. Ubi. Sudah jadi dia punya nama? Waktu sudah jadi kolak. Kita makan kolak. Masih makan pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa makan kolak berkumpul di satu tempat. Bukan orang mau makan kolak nah dia makan ubi di sana. Pindah lagi makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas konfornisi. Tentu begitu. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Jemaat. Jangan kelola kita punya perbedaan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Gula. Air. Kopi. Sudah jadi dia penama? Kopi. Nah yang lain punya nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama muskidia. Kita semua tapi nama muskidia. Terlalu bikin diri intilah. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Dia ada di sini. Dia faham apa. Eh, jemaat. Mari kita bangun duluan pemahaman yang benar tentang kemanusiaan. Eh, jemaat. 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 Ini orang tua dong. Jusahku ini orang tua. Orang tua. Jemaat. Ini orang tua dong kalau kita tanya. Bapak, anak ada berapa? Bapak bilang, anak ada empat orang pendeta. Diorang sudah kerja di mana? Aduh puji Tuhan Pak Pendeta anak empat orang yang tiga sudah jadi manusia. Anak empat orang yang sempat jadi manusia. Lalu yang satu apa? Yang satu? Saudara lihat, cara pandang mulai rusak. Kalau dia jadi polisi, manusia kok bukan? Jadi tentara? Jadi anggota Dewan? Jadi bupati? Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu pun Bapak bilang kamu bukan manusia. Cara pandang kita mulai rusak. Eh, jemaat. Bahkan di tempat sekolah yang rumah bersama untuk orang belajar, kadang-kadang pelecehan terhadap kemanusiaan yang terjadi di situ. Contoh, musim hujan, ini guru-guru dong ini. Dorang seluruh anak-anak terapi-rapi, bersih-bersih, itu lantai sekolah. Pas mau masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. betul? Sekolah di sini juga sama. Di sekolah mana itu? Itu ibu atau pak guru ada di sini? Tunjuk, tunjuk. tempat di mana kemanusiaan harus di... tempat di mana kemanusiaan mesti dirawat, justru di situ kita merusak kemanusiaan. Eh, jemaat. Zaman sekarang di kota-kota ini, zaman sekarang ini, di kota-kota ini, bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170 cm, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu di kota tidak makan malam. Dorang hanya telang luda malam. terus asap lambung naik di sini, baru dorang bilang, dalam nama Yesus, tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Kalau ibu-ibu gemuk, dua orang ada duduk sama-sama. Di sini ada ibu gemuk. Di mana? Itu dua, itu dua. Kalau dorang duduk sama-sama begitu, ada yang gemuk satu lewat begini. Dorang dua yang gemuk, baku korek bilang begini. Sajan dia, siapa lebih kurung? Di sini ada yang begitu? Itu ibu dong ada di sini? Tunjuk! Bahkan, berat badan saja jadi berhala baru. Hei, jemaat! Identifikasi. Kenal dulu kita pun diri. Hei, tenun ikat dari NTT itu mantap. Batik Papua itu, tapi berapa banyak kita yang mau pakai kebanggaan kita, tenun ikat NTT dan Batik Papua. Dorang lebih suka macam ke Korea-Korea. Pakai celana levis yang terobek-terobek di penulung-penulung sepertahanku. Di sini ada yang begitu? Itu ayah kuda dong ada di sini? Jangan panitia! Kamu hati-hati! Kamu hati-hati! Kenal gitu, diri ini. Amin kok? Amin! Jemaat! Jemaat! Ini khutbah baru saya verempat. Belum ini. Saya khutbah terbaik. Lanjut-lanjut apa? Kedua. Jemaat! Jiwa yang terkontaminasi. Tadi kan tunggu. Sekarang jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena otak dan perasaan sudah tidak bisa lagi berbunuh. Saudara kandung tidak lagi diingat. Di sini ada kakak berkelahi dan adik. Anak dan orang tua. Ipar-ipan. Tetangga. Facebook. Perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang membuat orang itu punya jiwa bermasalah sekali. Jemaat! Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang bambi motor dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang kamu cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit. Oke. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku gara-gara orang lain beli kulkas. Di sini ada. Jiwanya apa? Ber-ma-sa-lua. Orang tua? Orang tua? Dengar saya punya pengalaman singkat ini. Supaya ajar kita punya anak-anak punya intelektualitas dan perasaan yang bisa diimbangkan. Itu berkaitan dengan karakter. Apa itu? Dengan. Saya lama dari pendeta di kampung. Saya bilang kepada jemaat begini. Jemaat! Jemaat, kalau saya pergi ke kamu punya rumah jangan kasih saya biskuit. Eh, kenapa Bapak? Jangan kasih. Kenapa? Kasih saya ubi kah, pisang kah? Bapak kok. Kenapa Bapak kan bukan datang tiap hari? Jangan kasih saya itu. Kenapa? Saya pikiran. Eh, Bapak masa kita mau bikin susah Bapak? Bukan. Kalau kamu kasih saya biskuit itu saya pikiran. Karena apa? Karena setiap kali saya mau makan ini biskuit kamu punya anak yang berdiri di belakang kampung itu bersih momen lo. Dia hitung saya makan berapa kasih tinggal berapa makan. Lama-lama dombaku bunuh karena gak rindu. Kasih saya ubi supaya tidak di depan itu ada satu piring di belakang dua bokor. Apa yang ingin saya katakan? Dengar, dengar, dengar. Kalau kita punya anak dan kita tidak tanamkan dengan baik itu dua hal nanti dia disitu kalau kita panggil ada begini kita panggil adek jadi ada persoalan pada pikiran dan perasaan dan orang tua bertanggung jawab untuk itu. Amin. Amin. Anak-anak berani kau takut? Coba tiga orang maju ke depan. Tiga orang maju. 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 Ini dia anak-anak anak-anak berdiri. Anak-anak berdiri. Berdiri. Anak-anak berdiri. Anak-anak berdiri. Oke. Maju. Boleh? Botong musibarani sedikit. Tiga. Empat. Aku anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Aku. Engkau. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Tangan. 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 Oke. Pulang kembali. Pulang. Jemaat. Jemaat. Bangsa Israel mengalami penjajahan di Mesir kira-kira 430 tahun. Berapa? Musa dan Harun bawa mereka keluar dan itu perintah dan janji Tuhan. Mereka butuh berapa tahun di Padang Hurun? Berapa? Empat atau lima? Lima kok empat? Empat puluh atau limpuluh? Berapa? Berapa? Empat puluh. Yang empat puluh angkat kalian. Pintar. Nanti kamu dapat sepeda. Minta di baju hitam. Oke. Kenapa harus empat puluh tahun? Dengar. Kenapa harus empat puluh tahun? Rubah mental mereka dari mental budak. Karena empat ratus tiga puluh tahun. Menjadi orang-orang bermental raja. Mental budak itu tidak visioner. Kalau orang-orang bermental budak. Kelola susu dan madu dikenaan. Habis demi pesta. Betul. Hmm, gitu. Karena itu mental harus dirubah. Mental budak menjadi mental raja. Kenapa? Orang mental budak itu. Kalau kerja komandor jaga. Itu dorang kerja ngiri. Tanpa makam puji. Tapi mandor pulang. Dorang bikin penyecapan suku. Itu mental budak. Orang mental budak tidak berpikir tentang yang baik di depan. Bagaimana orang-orang bermental budak akan mengelola kekayaan yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Di tanah kita, di rumah kita, di tempat di mana kita ada. Harus mental raja. Karena itu kerusakan ini, kerusakan yang serius, tanggung jawab kita. Amin. Cemaat. Saudara-saudara, saya mau bilang pada saudara-saudara begini. Kita kan ada di tahun politik. Semua orang rindu dan harus menjadi bagian di dalam pesta demokrasi ini. Dan memilih orang-orang. Yang punya visi bagi perubahan mental ini. Menjadi baik. Saudara tahu, Injil itu apa? Dengar ini, ikut saya. Injil itu pembebasan. Satu, dua, tiga. Injil itu apa? Injil itu apa? Injil itu apa? Pertama, pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa kita itu harus diberikan. Tapi kedua, dia pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Itu Injil. Kenapa? Dengar ini. Cemaat. Kalau saudara baca Alkitab, perjanjian lama, saudara temukan berulang-ulang kata ini, bilang begini, celakalah, 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 celakalah. Tapi saudara baca perjanjian baru, ketika berita Juru Selamat Yesus Kristus datang, dia lahir, dia melayani, dia mati, dibangkitkan, naik ke surga, roh kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Kita temukan satu kalimat pendek, bilang begini, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Sama-sama, satu, dua, tiga. Lebih kuat. Jangan takut. Kasih tau kawan di sebelah, satu, dua, tiga. Jangan takut. Jemaat. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi jangan takut itu berkaitan dengan, kamu akan melewati pergumulan-pergumulan hidupmu bersama dengan Tuhan, dan kamu akan melalui. Jangan takut. Jangan takut.